Makanan yang sebaiknya dikonsumsi selama bulan puasa, jadi sebaiknya kita mengkonsumsi makanan yang seimbang, komposisi karbonhidratnya atau sumber gulanya, kemudian protein, lemak, vitamin dan mineral. Yang paling penting memang kecukupan vitamin dan mineral ini yang kadang dilupakan. Kenapa? Karena berbuka misalnya hanya dengan minuman yang manis, makanan gorengan, yang berminyak, kemudian lupa makan buah dan sayur. Nah itu buah dan sayur sangat penting untuk kebutuhan nutrisi untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Seperti itu. Kalau untuk jenis makanan, nah untuk jenis makanan itu pada saat puasa memang diadakan lebih banyak mengkonsumsi protein dibanding komposisi karbonhidrat dan lemaknya. Kenapa? Karena protein itu dia langsung dicerna di lambung, sehingga dia tidak memerlukan proses pencernaan lebih lanjut di mulut. Nah hal itu bisa mengurangi potensi misalnya kerusakan gigi, kemudian juga bau mulut akibat sisa makanan yang tersimpan di mulut, seperti itu. Sehingga bisa menghemat energi kita karena memang dilanjutkan lebih banyak nanti pencernaannya di lambung. pembangun, kemudian pembentuk struktur tubuh. Nah itu protein sangat penting dikonsumsi lebih banyak dibandingkan komposisi karbonhidrat dan lemak. Tapi semuanya penting dalam formasi misi yang seimbang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!